Intro Kapol sektor gambar gelar pojok pemilu, dan sekaligus mopi bareng, dengan para elemen masyarakat. Global Expo TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kapol sektor gambar, AKPM Ilham Lubis SH, menggelar acara pojok pemilu di Kecamatan Torgamba, Pemilu Damai tahun 2024, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023, sekitar jam 9 pagi WIB, yang bertempat di RHKV depan kantor camat Torgamba. Kapol sektor gambar AKPM Ilham Lubis SH, yang didampingi PLH, Kasat Reskrim Polres Labusel, Ibtu Amlan SH, Camat Torgamba, Kanit Reskrim Polsek, dan para personil, dan para yang mewakili, dan Ramil 11 Kota Pinang. Kemudian Ketua MUI Torgamba, Haji Tamlihon Siregar, Ketua MUCNU Torgamba, Haji Erwin Huta Galung, situasi para tokoh masyarakat, juga Sekjen NU Torgamba, dari PCNU Ustadz Ali Asman SAGMAG, kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan, atau yang disingkat, PPK, dan Panwas Cam Torgamba. Kapol sektor gambar AKPM Ilham Lubis, dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami, Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami di acara ini, karena yang kita gelar ini sudah sesuai instruksi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolres Labusel AKBP 7 Maringan Siman Juntak SHMH, untuk mengajak pelaksanaan pemilu 2024 yang damai. Pilihan boleh beda, persatuan-kesatuan dan juga keamanan harus kita jaga, apalagi Kecamatan Torgamba ini terbagi menjadi dua, Torgamba A, dan Torgamba B, yang jumlahnya ada 14 desa, dan jumlah 352 TPS, kemudian Kecamatan Torgamba ini kebetulan daerah perbatasan dengan wilayah Riau, maka keamanan pemilu harus kita utamakan, ujar Kapolsek Torgamba. Kamat Torgamba, Boy Guzman Edy Salam SE, Kamat Torgamba sangat berterima kasih kepada Pak Kapolsek, yang sudah memfasilitasi pertemuan pojok pemilu damai ini, sehingga para tokoh-tokoh agama Islam, maupun saudara kita yang agamanya Nasrani, untuk menyambung lidah kita menyampaikan pojok pemilu, ungkap Kamat Torgamba. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panwaslu, dan Ketua PPK, kemudian dilanjutkan sambutan Ketua, MUI Haji Tamlihon Siregar, dia juga sangat berterima kasih kepada Kapolsek yang memfasilitasi pojok pemilu ini. Kapolres Labussel AKBP Maringan Simanjuntak, melalui PLH, Kasat Reskrim Polres Labussel, Ibtu Amlan SH, seyogianya Pak Kapolres hadir di sini, namun berhubungan dengan mengikuti Jom dengan Pak Kapolri, maka ini perlu saya sampaikan pojok pemilu ini bukan pergerakan Kapolsek, akan tetapi ini pergerakan Pak Kapolri, jadi mari kita jaga kedamaian di daerah kita masing-masing, karena pemilu ini milik kita bersama, tutupnya. Terakhir acara ditutup dengan doa, Kapolsek Torgamba ketika diwawancarai, ia mengatakan, karena pihak kita menyelenggarakan acara pojok pemilu damai ini menindak lanjuti instruksi Bapak Kapolres, dan harus berkolaborasi untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan pemilu, artinya pilihan boleh beda, akan tetapi persatuan kerukunan itu harus kita jaga dan kita pungkasnya, demikian juga camat, kami Porkopin Camtorgamba, mari kita sama-sama segera mendekati masyarakat, ini untuk menciptakan pemilu damai, kondusif, aman dan nyaman. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Assalamualaikum Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kamat. Dalam rangka apa acara ini Pak Kapolres? Jadi tujuannya hanya untuk mengajak daripada masyarakat agar melakukan penjaga daripada kebidang dalam pelaksanaan pemirunan juga ya Pak Caman gimana harapannya Pak ke depan Pak harapannya ke depan kami dari saya sendiri zaman Pak Kapolsek itu juga Pak Koramil serta stakeholder dan lain-lain penyelenggara PPK maupun 4 wascam agar kiranya dapat bersinema terkait penyelenggaraan pemilu damai kita ukur untuk pelangpat Jadi harapan kami juga pada seluruh masyarakat penyelenggaraan tergambang Pemilu ini adalah tanggung jawab kita bersama Mari sama-sama kita jaga keamanan Ataupun kami bersama Puspor Popincang tetap saling membawa-membawa terkait penyelenggaraan pemilu damai 2045 Terima kasih Pak ya Terima kasih